Halo teman-teman semuanya kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main solo leveling rise lagi cuy dan disini buat kalian yang belum gabung discord langsung aja gabung discord linknya ada di deskripsi dan oke jadi di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian tentang update selanjutnya ya dan disini kayak berhubungan dengan new boss yaitu si baran sama nanti kalian bisa mendapatkan 10 tiket atau 1x multi ya dan juga nanti mungkin gue bakal sedikit ngebahas tentang senjata weapon SSR untuk si Sung Jin Woo ini dan oke kita mungkin bakal langsung ke websitenya dulu ya oke jadi disini gue udah masuk ke dalam website dari si netmarble nya disini ada tulisannya pre-register update ya update pre-registrasi disini pre-registernya by email before a story chapter is released to receive the latest update about it nih ya jadi intinya disini kita sudah bisa melakukan update dari tanggal 8 kemarin sampai next update mungkin harusnya bulan depan ya bulan depan atau mungkin 15 hari lagi mungkin ya jadi disini intinya ya the demon king baran update yaitu ini kita bakal lawan boss baru ya research on the top floor of the demon castle the demon king baran update coming soon sebenernya untuk desain 3D nya tuh udah ada ya cuman gue gak bisa nampilin guys karena netmarble sudah ngelarang untuk konten kreator nge-licks atau bocor-bocorin update-update selanjutnya ya bahkan video-video gue yang lama itu udah gue pus-apusin cuy ada beberapa yang gue cut doang sih oke disini untuk update selanjutnya intinya ada king baran ya terus yang selanjutnya disebelah kanan ya update pre-registration rewards nah kalian harus masukin email disini ya dan kalian harus pilih pc, app store, google play segala macem dan nanti kalian bakal dapetin 10 custom draw ticket nah kalo misalkan kalian nanya bang gue males untuk pre-registrasi disini kira-kira dapet gak? kemungkinan besar sih dapet ya soalnya kemarin aja tuh yang survei yang gak ngisi pun tetep dapet 2000 SN stone ya ini biasanya kayak gini-ginian tuh kayak cuman formalitas doang guys cuman untuk jaga-jaga gue kayaknya bakal ngisi dulu ya oke disini gue udah pre-registrasi dan juga waktu itu lebih tepatnya beberapa hari yang lalu tuh ada beberapa yang nanyain ini game sebenernya bisa co-op atau kaget sih atau main sama temen ya untuk sekarang itu belum ada guys cuman kalo misalkan gue liat di steam itu katanya di steam itu juga termasuk bocoran yaitu kayak kita tuh bisa bakal co-op guys walaupun sebenernya belum dikonfirmasi sama netmarble atau solo levelingnya langsung karena seinget gue untuk co-op ini ya di roadmapnya itu gak ada ya mungkin abis ini kita bakal cek roadmap dari si netmarble mungkin ya atau si lo leveling ini kita bakal liat ya apakah ada sistem co-op atau kaget oke guys dan ini adalah update selanjutnya mungkin gue agak geser deh biar bisa kalian liat ya disini intinya Mei kan udah nih ya ini Mei oh iya ini game tuh ada kemajuan update ya ini harusnya tuh yang karga gun ini tuh harusnya bulan Juni guys cuman dimajuin ke bulan Mei ya jadi nih kemungkinan besar nanti untuk update update selanjutnya pasti bakal maju juga ya dan harusnya nanti sistem guild konten ini harusnya bakal masuk ke bulan Juni sih guys soalnya kan karga gun udah dimajuin ya tapi disini untuk Demon Castle Lower ini belum muncul ya disini nah untuk yang apa yang baran tadi gue gak tau dia muncul lah harusnya kapan harusnya bulan depan muncul lah soalnya kan udah ada itunya update-nya terus sistem guild harusnya masuk dan kalau misalkan kita liat disini karga gun harusnya September guys dimajuin kah atau gimana nih gue kurang paham nih soalnya roadmap nih roadmap waktu ini ya waktu gamenya belum rilis guys waktu masih ditampilin di Youtube mereka masih bahasa Korea waktu itu ini baran harusnya disini co di bulan September nih dimajuin kah atau gimana ya untuk soal co-op sih kayaknya kalau gue lihat disini gak ada ya cuman lagi-lagi semoga aja ada ya maksud gue kayak ya dibikin gitu ya biar gak terlalu bosan banget guys walaupun ini game gak ada PvP gak apa-apa deh yang penting bisa sistem co-op aja guys biar enak ya tapi yang penting sih ini baran ada di September harusnya sih nanti dimajuin jadi ke bulan Juni ya cuman ya gak tau lah kita nanti liat nanti aja si Netmarble bakal seperti apa dan oke terakhir kita mungkin bakal langsung ke gamenya aja ya guys ya oke gue udah masuk ke dalam gamenya disini gue tuh selalu mendapatkan pertanyaan senjata Sung Jinwoo yang bagus seperti apa maksud gue kayak apa namanya tuh kan disini kan ada dua ya maksud gue orang-orang tuh udah bingung gitu mendingan dua senjata ini tuh masukin yang mana aja sebenernya sih terserah kalian guys karena semua senjata SJW yang bagus-bagus aja cuman yang gue rekomendasiin untuk weapon si SJW disini bentar cuman ada beberapa doang ya yang pertama kalian bisa ambil senjata ini demonic plump ini demonic plump bagus banget untuk SJW bisa dibilang untuk saat ini masih tier paling atas ya struktur si demonic ini ya bahkan senjata terbarunya yang moonshadow ini gue bilang masih di bawahnya demonic sih dan kayaknya youtuber-youtuber juga selalu naronya tuh demonic tuh selalu di atas ada ini ya moonshadow ya karena emang demonic enak banget gitu senjatanya kalau kalian punya nih kalian pake ini kombinasiin dan senjata kedua kalian bisa kombinasiin sama sabit ini sabit ini gratisan guys kalian gak usah pusing-pusing ya ini ada di chapter chapter 9 nama 12 inget gue deh chapter 9 sama chapter 12 ya kalian bakal dapetin senjata itu dan itu dikombinasiin untuk SJW bagus kalau misalnya kalian nanya bang berarti dua-duanya dark dong iya guys rata-rata emang menggunakan senjata dark ya cuman kalau misalkan kalian pengen digabungin sama senjata lain gue saranin bisa di misalkan kayak demonic sama the huntsman atau demonic sama grimoire atau shadow side sama the huntsman gitu-gitu aja sih sebenernya untuk senjata vulkan ini dihindarin aja guys ya karena menurut menurut gue tidak terlalu bagus dibandingkan sama senjata SR Sung Jin Woo yang lainnya ini senjata ini bagus kalau misalkan kalian untuk di momen-momen tertentu aja misalkan kayak lagi dungeon tuh ya dungeon yang lawan serigala air eh sorry serigala ya bener serigala air ya pokoknya pake senjata ginian pokoknya yang weakness-weakness pake senjata ginian bagus cuman untuk di bawah sehari-hari itu kurang guys ini juga sebenernya bagus ya cuman ini senjata underrated sih hitungannya ya ini tuh orang tuh jarang pake senjata ini guys ini senjata pertama yang sesuatu gue ya kalau di server gue sih jarang guys gak tau di server kalian ya di server gue ini jarang senjata ini rata-rata tuh pakenya ini demonic plump danceman shade in shadow side sama grimoire ini yang paling laku ya paling laku sih ini sih sebenernya ya demonic bagus banget guys kalian bisa kombinasiin ya seperti yang gue tadi bilang cuy sisanya sih terserah kalian mau kayak gimana ya ya intinya sih cuman aja doang guys gue cuman pengengin kasih tau aja tentang update-updatenya dan juga kalian jangan lupa login ya karena nanti dapet hadiah ini skill nah ini guys ya lumayan kan ada ginian ya heavy break ngasih elemen light bisa knockdown bisa meningkatkan critical hit di make 30% langsungnya lah kita equip ya sebelumnya gue gak main ini guys gak pake run gue kalau ini gue gak pake run ya makin biasa aja nah kalau sekarang udah ada ngasih breaknya heavy ngasih elemen light juga bagus lumayan ya kan oke kita level up bisa gak sih aduh level 10 ternyata ya gue kira masih level kecil co payo sadal ya dan oke teman ya jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video silahkan like kalau gak suka jangan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati